Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Awalnya pria ini dihena karena hanya kulit pasir 5 tahun kemudian ia bungkan penghenanya Kisah ini merupakan kisah dari seorang tukang angkut pasir Yang tinggal di kota Sanarinda Kisah ini bermula pada saat penulis mengikuti salah satu tes JPNS Di salah satu kementerian Dan Alhamdulillah akhirnya berhasil diterima masuk menjadi seorang PNS Pada saat sedang menunggu tes Penulis mengobrol dengan seorang pria Awal mula obrolan tersebut hanyalah Obrolan biasa saja Terkait dengan pengalaman tes Tes di bidang mana Nilai SKD berapa Dan lain sebagainya Dan ia pun lolos berkat nilainya yang berhasil melewati ambang batas Dari 8.000 orang yang mendaftar Ia berhasil menjadi 499 orang yang diterima masuk Setelah selesai mendengar dari orang lain tentang masa lalunya Saya pun kian tertarik dengan sosok pria ini Ia mengisahkan bahwasannya Ia sebelum mengikuti tes ini adalah pekerja di salah satu tambang pasir sungai Ia bekerja sebagai tukang angkut pasir sungai Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Kebetulan ia menikah muda di usianya 24 tahun Ia tertarik melihat pengumuman tes JPNS Menjadi seorang sipir yang hanya mensyaratkan sebagai lulusan SMA Lantas ia pun mempersiapkan segalanya Mulai dari belajar hingga tes fisik Sempat ia dihina saat hendak meminjam laptop Untuk melakukan pendaftaran Ngapain sih ikut daftar itu Gak mungkin juga lulus tes Tak hanya sang peminjam laptop saja yang menghinanya Orang-orang di sekitarnya pun Tak sedikit yang merendahkan dan melemahkan semangatnya Sempat merasa mindur Lantaran ia hanya sebagai kulit pasir Yang mana pendidikannya hanya sampai SMA Ia membayangkan bahwa saingannya nanti Tak sedikit yang merupakan lulusan sarjana Dan kemampuan akademis ini Sangat berpengaruh di tes awal yaitu CAT Ia pun belajar dengan giat Dan hingga pada saatnya pengumuman muncul Ia pun menjadi salah seorang yang berhasil lolos Untuk tes tahap selanjutnya Dan rezeki memang benar-benar datang Yang mana merubah derajat dan nasibnya Berkat doa dan usahanya Kini ia pun sukses mengisihkan beribu-ribu calon pelamar Dan menjadi seorang abdi negara Sebuah kisah sukses yang mana membutuhkan rentang Perjuangan panjang dan usaha Dan bakti pada orang tua yang menjadi pamungkas setiap usaha Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa